Ini adalah planaria, biasa disebut dengan cacing pipih, tapi tahukah kamu planaria ini cacing yang spesial lho? Dia dapat regenerasi pada tubuhnya. Lihatlah planaria ini saat diteliti dengan membelah tubuhnya menjadi tiga. Dalam tujuh hari hasilnya sungguh keren. Setiap bagian yang terbelah dapat bergenerasi menjadi tubuh planaria baru. Hall ini karena planaria memiliki sel yang bernama neoblast, yang dapat meregenerasi sel-sel pada tubuh planaria. Saat ini para peneliti sedang terus meneliti planaria. Apakah kamu tahu apakah yang akan ditemukan dari penelitian planaria?